Raden Suwirio merupakan salah satu tokoh pergerakan Indonesia dan kepala daerah pertama Jakarta pada masa pendudukan Jepang. Masa mudanya ia habiskan dengan berkecimpung di Partai Nasional Indonesia atau PNI. 30 April 1931, Partai Nasional Indonesia bubar diganti oleh Partai Indonesia dengan Suwirio sebagai salah satu pendirinya. Suwirio semakin dikenal publik saat memberanikan diri menyebar informasi kekalahan Jepang dari sekutu yang sengaja ditutup-tutupi kepada warga Jakarta. Berkat aksi Suwirio tersebut, demam kemerdekaan mulai melanda ibu kota. 23 September 1945, empat hari pasca perpindahan kekuasaan dari Jepang dilaksanakan, Suwirio ditunjuk menjadi wali kota Jakarta. Raden Suwirio meninggal pada tanggal 27 Agustus 1964. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.